Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Reddy Channel Imposter Club Pastinya So, special weekend and special config pada hari ini Teman-teman, jadi saat ini kita akan mereview config terbaru Untuk GCAM LMC 8.4 Yaitu config celebgram 6 by Imposter Club Dan seperti biasa, di dalam config ini terdapat kata sandi Dan ada password untuk membuka file ekstra confignya tersebut Jadi kalian simak videonya sampai selesai Jangan di-skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, jika kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke file manager kalian ya Di sini saya menggunakan sheet archiver sebagai pengganti manager file saya Kalian bisa mendapatkan sheet archiver secara gratis di dalam playstore Ini dia adalah bahan-bahannya cuy Yang pertama ada LMC 8.4 R18 F1.apk Itu adalah aplikasi Gcam-nya Yang kedua ada selebgram 6.zip adalah file confignya Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu ya Berhubung saya sudah install, langsung saja kita buka Gcam-nya seperti ini Oke, jika sudah kita langsung masuk ke settingan More settings Kemudian di sini kita pilih menu config setting ini dia cuy Kita klik, kemudian di sini kita pilih save settings Kemudian di sini kita isi bebas Gunanya untuk memunculkan folder pancingan LMC 8.4 di dalam file manager kita ya Untuk menampilkan file confignya So, sekarang kita kembali ke file manager lagi Dan langkah kedua yang harus kita lakukan adalah extract confignya ini cuy Jadi config ini di extract menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini ya Jadi kalian simak videonya baik-baik sampai selesai So, sekarang kita klik seperti ini confignya Lalu kita pilih extract ke Dan di sini kita isikan passwordnya ya teman-temannya Saya blur terlebih dahulu Oke, jika sudah kita isi Sekarang kita klik OK Dan ini dia hasil extractnya teman-teman Selegram 6 Oke, kita langsung buka Dan di sini ada 6 versi config dengan level kamera 2B yang berbeda Dan juga versi yang berbeda teman-teman Jadi di sini ada versi yang non-AUX Dan ada versi ACE dan UW-nya ya Seperti ini Jadi untuk versi non-AUX Ketika kalian HP-nya belum support untuk ultrawide Dan belum support untuk mode electronic image stabilization Atau video stabil Dan untuk sebaliknya Jika versi ACE dan UW Itu adalah versi ketika HP kalian sudah support untuk ultrawide Maupun di video electronic image stabilization Jadi kalian tinggal sesuaikan ID atau custom session ID Per device masing-masing Seperti yang saya tutorkan di video-video sebelumnya So, sekarang kita langsung klik semuanya Atau pilih banyak seperti ini Kita tahan Lalu kita salin boleh Kita potong juga boleh Bebas mau dipilih yang mana Di sini saya salin aja Kemudian kita masuk ke memori perangkat Lalu kita ulir ke bawah Kita cari folder yang namanya LMC 8.4 ini dia teman-teman Kita klik seperti ini Lalu di sini kita tempelkan config-nya Atau kita paste di dalam sini aja Seperti ini Nah, sekarang ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file config-nya So, sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya Seperti ini Lalu kemudian untuk menampilkan Pilihan config lainnya Kalian tinggal tap Atau klik dua kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah, sekarang kalian tinggal buka Dan pilih config Yang baru kalian masukkan tadi Teman-teman Jadi di sini saya pakai UV Karena level kamera 2 api Saya masih level 3 Dan untuk di Poco X3 NFC Sudah tersedia fitur Electronic Image Stabilization Dan untuk ultrawide juga bisa Tinggal setting ID-nya aja Teman-teman Jadi caranya seperti ini Kalian simak videonya Sampai selesai ya Langkah pertama Yang harus kalian lakukan adalah Kalian install terlebih dahulu Untuk kamera HW-nya Yang ada di deskripsi Kalian tinggal install aja Ini ukurannya cuma 3 MB aja Teman-teman Untuk mengecek ID session kita Masing-masing device aja ya Sekarang kita langsung buka aja Untuk Gcam LMC-nya Seperti ini Kemudian langsung kita masuk ke More setting Atau settingan dalamnya Dan kemudian kita langsung Ultir ke bawah Di bagian additional camera Ini dia coy Lalu disini kita pilih Di show button on viewfinder Kita pastikan aktif Dan telekamera juga aktif Lalu disini Wight-nya juga diaktifkan Gak apa-apa Karena disini Poco S3 NFC itu terbalik ya Untuk ultrawide-nya itu ada di tele-nya Untuk di HP lain Masih normal ya Wight-nya masih ada Tetap di ultrawide-nya So ke sekarang Kita langsung menuju ke Aux button name Di bawah sendiri ini Kita langsung klik Dan disini pastikan Untuk di nama tele-nya Ataupun white-nya Juga namanya white ya Disini saya sudah pastikan White semua teman-teman Di konflik selebgram 6 Sekarang kita langsung aja Ke list ID manuali Di bagian bawah sini Kita klik Kemudian disini Kita isi ID Masing-masing device kita ya Jadi di konflik selebgram 6 ini Saya menggunakan ID Di Poco S3 NFC Jadi kalian tinggal Ubah ID-nya aja Sesuai dengan ID kalian Masing-masing ya Dengan cara cek ID Yang saya sampaikan tadi Menggunakan aplikasi Kamera HW ini Nah ini dia Untuk di ID Poco S3 NFC Melalui aplikasi Kamera HW Kita jadi pakai yang 4 digit dari depannya Disini saya pakai yang 0 1 2 1 2 2 2 Dan untuk 0 itu Itu adalah main kamera Untuk 1 itu adalah Front kamera Dan untuk di angka 21 Itu adalah tele Dan angka 22 Di sini adalah Ya Tetap tele Makanya itu Poco S3 NFC itu Kebalik ya Teman-teman ya Jadi ultrawide-nya ada di tele Tele-nya ada di ultrawide Tapi untuk di HP kalian Yang misalkan gak kebalik Masih aman-aman aja Sesuaikan dengan ID kalian aja ya Untuk yang dipakai Cuma 4 digit aja Jadi depan 0 1 2 1 2 2 2 Kalau kalian Beda dengan angka saya Yang ada di depan Kalian tinggal samakan Sesuai dengan kamera HWD HP kalian Masing-masing Dan untuk yang tidak terdetek Berarti kalian tinggal Menggunakan aplikasi satunya Seperti kamera 2 prop Di playstore Secara gratis Oke Sekarang kita tinggal isi Seperti yang tadi saya katakan 0 1 2 1 2 2 Untuk 4 digit depannya aja Kita klik ok Kemudian kita kembali Dan kita kembali lagi Sekarang kita langsung setting Untuk custom session ID Untuk video stabilnya Jadi sekarang kita langsung masuk ke System setting Ini dia Kita klik Kemudian kita pilih di Stream configuration Paling atas sendiri ini Kemudian kita masuk ke Main camera Kita klik Lalu disini kita enable Configuration nya Jangan lupa diaktifkan Lalu disini kita ulir ke bawah Di bagian video model nya Video model nya ini adalah Untuk kode session ID Per device ya teman-teman Jadi disini saya menggunakan Kode HV2 Jadi disini kita menggunakan Kode 61444 Untuk Poco S3 NFC Dan di bagian main camera Alias kamera utama belakangnya Dan sekarang kita kembali lagi Ke bagian eksperimental Eksperimental ini sama Kita menggunakan Kode HV2 Dengan 61444 Ya angkanya ya Kita samakan Dan ini untuk Poco S3 NFC Cara mengecek kodenya Kalian tinggal aja Buka di deskripsi video saya ini Dengan Kamus session ID ya teman-teman Jadi kalian tinggal buka Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Jadi disini ada beberapa daftar HP Yang sudah tertera di kamus Session ID Developer Gcam PSG ini Jadi kalian Mohon bersabar Kalau gak ada di daftar ini HP kalian Tunggu aja Update-an terbaru dari pihak Gcam developer lagi Siapa tahu nanti akan ada Update-an terbaru Daftar HP yang perlu Disetting di bagian Custom Session ID Jadi seperti itu ya Kemudian sekarang kita kembali lagi Kita ke bagian tele Dan masih sama tutorialnya Cara mengaktifkan Mode video stabilnya Kalian tinggal samakan dengan Custom Session ID Yang tadi saya praktekan Di bagian main kamera Seperti itu teman-teman ya Kemudian kalian tinggal ulir ke bawah lagi Bagian wide Diubah lagi Di bagian video mode nya Seperti itu Oke Setelah itu Kalian tinggal kembali Dan save config nya Teman-teman ya Jadi untuk 3 itu Gak usah kalian Setting lagi Di bagian bawahnya Wide camera ID 4 camera ID 5 camera Front camera Gak perlu kalian setting Kemudian kalian kembali Kemudian kalian pilih Config settings Lalu pilih save settings Dan kalian boleh simpan Dengan sesuai nama Yang kalian inginkan Seperti itu caranya Teman-teman ya Oke Jika tadi sudah kita selesai Tutorial cara Pemasangan Gcam LMC 8.4 Dan config Celebgram 6B Imposter Gelap ini Sekarang kita waktunya Untuk review Di mode foto kameranya Seperti apa tugasnya Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita langsung aja Review di mode kamera Terlebih dahulu Dan kita lihat Rinciannya Di bagian sebelah ini Seperti ini Jadi HDRnya kita aktifkan Untuk rasio gambarnya Kita buat di 16 banding 9 Dan AWB aktif Langsung kita shoot Menggunakan mode kamera Oke Nice Langsung kita lihat hasilnya Dan seperti inilah Untuk hasil di mode kameranya Yang pertama Menggunakan AWB aktif Teman-teman Jadi disini AWB aktif Memberikan warna Yang cukup natural Disini ya Untuk kecetarannya Exposure yang dihasilkan Juga hampir sama Seperti di Config selebgram 3 Tapi disini Lebih soft aja Ketika kita bisa menggunakannya Di adaan mendung Seperti ini teman-teman Jadi mengakibatkan Warna yang dihasilkan Juga kayak kurang menyala Karena akibat Warna biru Di langitnya Tidak ada sama sekali So sekarang Kita langsung review Di mode potret Untuk geser ke Haluan sebelah kanan Seperti apa tugasnya Mari langsung kita coba Let's go Oke Sekarang kita coba Di mode potret Tanpa AWB aktif Dan kita menggunakan Rasio gambar 16 banding 9 Kita shoot Oke Nice Jadi kita menggunakan HDR aktif ya Disini teman-teman ya Jadi langsung kita lihat Untuk hasilnya Oke wow Luar biasa sekali Teman-teman Untuk hasil mode potret Yang pertama Menggunakan AWB Non aktif Keren banget Jadi konflik Celebgram ini Celebgram 6 Lebih tepatnya Teman-teman Jadi memberikan Efek tone warna Yang sedikit kebiruan Memberikan efek Yang dingin Jadi Dan untuk efek Corona kulit manusianya Akan lebih natural lagi Seperti ini teman-teman Efek putihnya tuh Bener-bener Tidak menjadikan Seperti kartun Tapi bener-bener putih Di kulit Natural sekali aja ya Untuk di bagian detail Di bagian manusianya Ini enak banget Gak terlalu dalam Dan gak terlalu Untuk smooth banget Jadi ini pas Tekstur yang pas Menurut saya Apalagi ditambah dengan Kombinasi elemen lain-lainnya Seperti kontras Dan saturasinya Cuy Oke sekarang kita coba Di mode ultrawide Kombo mode potretnya Seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke Cuy Sekarang kita langsung aja Menggunakan mode potret Dan tanpa WB aktif Di mode ultrawidenya Kombo Langsung kita shoot Seperti ini Oke nice Langsung kita tunggu aja Hasilnya seperti apa Apakah bener-bener setar Langsung kita buka hasilnya Dan ya Seperti ini Tukah hasil di mode Ultrawide Gcam LMC 8.4 Dan config Celegram 6B Imposter Gleap Kombo mode potretnya Teman-teman Oke jadi ini Keren banget ya Plurnya Deep Ovilnya Lebih kerasa Tapi disini Lebih menarik nih Ini jauh lebih natural ya Hampir seperti Di mode kamera Bawaan Poco X3 NFC Cuy Cuma disini Lebih enak aja Untuk HDR Yang dihasilkannya Teman-teman ya Dynamic range-nya Luas sekali Heg-lag-nya juga Enak Lebih dalam Dan untuk rona kulit Manusianya Juga natural banget Cuy So sekarang kita langsung Review di mode potret Dengan ABB aktif Untuk selanjutnya Let's go Oke teman-teman Sekarang kita langsung aja Coba di mode potret Dengan ABB aktif Dan mode Leica aktif Ya kali ini Bener-bener Kombo triple ya Langsung kita Lihat hasilnya Seperti apa Apakah bener-bener Cetar Dan ya Finally Untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 Dan config Celebgram Nambah Imposter Club Ini teman-teman Luar biasa Banget ya Bener-bener memberikan Karakter warna Yang khas Menurut saya Di config Celebgram Series ini Teman-teman Jadi kalian tinggal Sesuaikan selera Kalian masing-masing Suka pakai Celebgram Yang mana Di device Kalian Apa yang cocok Tinggal sesuaikan Aja Dan langsung Kalian coba So Jadi seperti ini Tugas Hasilnya Tanpa ditambah Polet Sudah otomatis Ketika kita Mengaktifkan Mode AWP Aktifnya Dan mode Leica Jadi Cuman itu saja Video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 Dan config Celebgram 6 Imposter Club Jika ada Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada Kritik dan saran Bisa disampaikan Di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa